Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Saudara-saudara, salam subuh Di pagi yang cerah ini Kita akan mencoba Membahas mengenai polinomial ya Merupakan bab pertama Dari matematika tingkat Lanjut Sebenarnya Untuk yang subab pertama ini Kita hanya mengulas Mengenai masalah perpangkatan Saja, jadi masalah pangkat Itu atau bisa dikatakan Sebagai derajat, itu adalah nilai Yang di atas ini Seperti ini, kalau ini pangkat 2, 2 3, dan seterusnya Nah, biasanya kita Diminta untuk memfaktorkan Atau mencari akar-akarnya Permasalahannya Hanya seperti itu Identik dengan Saat semester 1 Pelajaran awal Mengenai fungsi kuadrat Itu juga Kita mendapatkan Pengetahuan Mengenai masalah Pemfaktoran Maupun Fungsi pangkat Namun masih terbatas Berderajat 2 Nah, dalam perkembangannya Nanti Di dalam bab Polinomial Kita akan Meningkatkan Nilai pangkatnya Atau nilai Derajatnya Oke, kita mulai Selesaian latihannya ya Untuk yang C Nomor 1 Tulislah menurut Urutan pangkat turun Dari variabel Polinomial Berikut ini Nah, pangkat turun Itu yang dimaksud Adalah dari pangkat tinggi Ke pangkat yang terendah Jadi, kalau yang A Itu kita bisa tulis Sebagai 7X Pangkat 3 Ditambah 6X Kuadrat Ditambah 2X Min 2 Selesai Gimana turunnya? Ini pangkat 3 2 1 Kemudian 0 Kemudian yang B Yang B Ada permasalahan X kali 2 Min X Dikalikan dengan X Min 3 Nah, ini kita Dikalikan saja Satu persatu terlebih dahulu Yang bagian belakang Berarti ini 2 kali X 2X Min 6 Min X Kuadrat Plus Berapa ini? Plus 3X Berarti X Dikalikan 2X Tambah 3X Itu adalah 5X Dikurangi 6 Min X Kuadrat Ini kalau saya kalikan dengan X semuanya Karena semuanya kan Dikalikan X ya Depannya Sama dengan 5X Kuadrat Min 6 X Min X Pangkat 3 Berarti hasil akhirnya adalah Kita urutkan Min X Pangkat 3 Ditambah 5X Min 6X Ini 5X Kuadrat Turun 3 2 1 Kemudian yang C Y Y Plus 1 Dikalikan dengan Y Kuadrat Plus Y Plus 5 Nah ini Metodenya Gampang ya Tinggal dikalikan Satu persatu dulu Misalkan kita ambil yang depan Atau Y Berarti hasilnya adalah Ini tinggal dikalikan Y semua Berarti Y Pangkat 3 Ditambah Y Kuadrat Ditambah 5 Y Nah baru dikalikan Yang belakangnya Satu Ini Saya tambahin Nah Dikalikan 1 Itu kan Berarti Tetap ya Berarti Y kuadrat Ditambah Y ditambah 5 Baru kita jumlahkan Nah berarti 5 Ditambah 6 Y Ditambah 2 Y kuadrat Ditambah Y Pangkat 3 Nah ini Sudah urut 3 2 1 0 Kemudian yang D Z Ditambah 2 Dikalikan Dengan Z Z Ditambah 3 Dikalikan Z Tambah 4 Nah ini Kita bisa hitung Satu Persatu Terlebih Dahulu Ya Caranya bagaimana Sama seperti Seperti tadi Kalau misalkan Pak Jul mau Hitung Dari yang Depan Dari yang Depan Berarti Otomatis Z kali Z Z kuadrat Ditambah 3 Z Tambah 2 Z Z kali 3 3 Z Tambah 2 Z Berarti 5 Z Ditambah 6 Nah ini Masih Dikali Dengan Z Ditambah 4 Kita pakai Teknik Seperti ini Saja Perkalian Yang lebih Mudah Kita kalikan Z terlebih Dahulu Berarti Z Pangkat 3 Ditambah 5 Z Pangkat 3 Ditambah 6 Z Kalikan 4 Berarti 4 Ini Kuadrat Ini 4 Z Kuadrat Ditambah 20 Z Ditambah 6 Kali 4 24 Tinggal Kita jumlahkan 24 24 26 Z Ditambah 9 Z Kuadrat Ditambah Z Pangkat 3 Nah selesai Ini sudah Urut dari Pangkat Yang Ter Tinggi Nah untuk Yang Nomor 1 Sudah Selesai Kemudian Kita Bisa Masuk Ke Nomor 2 Yang A X Dalam Menentukan X terlebih dahulu Berarti kita bisa Cari saja terlebih dahulu Kita kalikan saja 2X Dikurangi 1 4 Min 5 X Berarti Kalikan saja 4 dulu Yang depan itu Kalikan 4 semua Berarti Kalikan yang belakangnya Min 5X Kali 2 Berarti Min 10 X Kuadrat Min 10 X Kuadrat Ditambah 5X Sama Dengan Min 10 X Kuadrat Ditambah 11 Sebentar 8 Tambah 5 13 13 X 13 X Min 4 Nah kalau yang diminta adalah Koefisien X Berarti Ini Koefisien Atau Koefisiennya adalah 13 Positif ya Kemudian yang B Yang B Koefisien dari X Kuadrat X Kuadrat Dalam Nah Kita bisa cari X Min 1 Kali 2 X Min 1 Dikalikan dengan X Kuadrat Plus X X Kuadrat Plus X Plus 1 Nah ini kita bisa hitung aja Berarti kita peroleh 2 X Kuadrat Min 3 X Plus 1 Dikalikan dengan X Kuadrat Plus X Plus 1 Nah kita bisa Hitung perkaliannya Satu persatu Misalkan saya ambil yang Belakang dulu Dikalikan X Kuadrat Itu akan menghasilkan 2 X Pangkat 4 Min 3 X Pangkat 3 Ditambah X Kuadrat Dikalikan X Berarti 2 X Pangkat 3 Min 3 X Kuadrat Kemudian Plus X Kemudian kalau 1 Tetap ya Berarti 2 X Kuadrat Min 3 X Ditambah 1 Kita bisa Jumlahkan hasil Akhirnya Ini berarti 2 X Pangkat 4 Min X Pangkat 3 Habis ya ini ya 0 ya Bener gak nih 0 X Kuadrat Ini kan 0 ya Plus 0 X Kuadrat Min 2 X Plus 1 Nah Padahal yang diminta adalah Koefisien X Kuadrat Yang nempel di X Kuadrat Ternyata adalah 0 Ini adalah Koefisiennya Kita lanjut Untuk yang Nomor Yang C Nah ini lebih kompleks lagi Ternyata Sebentar saya Ambil minum dulu ya Mika Sampai jumpa Mika Oke kita lanjut Untuk yang Dua Dua apa tadi Dua C ya Masuk ke yang Dua C Dua C Disitu Dua X Kuadrat Min X Min Delapan Dikalikan dengan X Pangkat 3 Min Delapan X Plus 3 Nah Saya ambil yang Disini saja Saya olah Yang depan Satu persatu Maksudnya Dikalikan Satu persatu Dua X Dua X Dikalikan belakangnya Berarti Dua X Pangkat 5 Min 16 X Pangkat 3 Plus 3 kali 2 Itu 6 X Kuadrat Tidak bingung ya Dua X Kalikan X Pangkat 3 Itu kan sama-sama X kalinya Pangkatnya tinggal Dijumlahkan 2 tambah 3 5 Seperti itu Kita ambil Belakangnya Kemudian Min Berarti Min X Pangkat Sebentar Ini kok Ini mestinya 4 ya 4 Kemudian Ini Sebentar Dua kali Dua X Pangkat 3 Bener Min 16 X Pangkat 4 Aduh Dulu Sebentar Sebentar X Pangkat 3 Tidak ada X Pangkat 4 Bener 3 Ini Saya core Atau dulu Dua X Pangkat 5 Min 0 X Pangkat 4 Min 16 X Pangkat 3 Ya Kemudian Berapa Ini Kalikan 6 Plus 6 X Kuadrat Itu baru Yang pertama Kemudian Masuk ke Yang ini Berarti Min X Pangkat 4 Min X Pangkat 4 Min 0 X Pangkat 3 Min Kali Min Plus 8 X Kuadrat Min 3 X Kemudian Min 8 X Pangkat 3 Kemudian Kemudian 0 X Kuadrat Kemudian Min 64 X Ya Kemudian Min 24 Baru Kita Jumlahkan Nah ini Kalau Pengen Cara Cepat Kita Bisa Fokus Aja ke Yang Ditanya Berarti Yang X Pangkat 3 Berarti Ambil Yang X Pangkat 3 Nah X Pangkat 3 Berapa Min 16 Dikurangi 0 Min 8 Berarti Min 24 X Pangkat 3 Koefisien Siapa Koefisien Min 24 Seperti Itu Jadi Tidak Perlu Kita Jumlahin Satu Per Satu Karena Fokus Yang Ditanya Adalah Koefisien Min 24 Seperti Itu Ya Kemudian Kita Masuk Ke Ini 2 C Kemudian Yang D Disitu Ada 4 X Min 1 Pangkat 2 Dikalikan X Plus 3 Kita Tinggal Kalikan Yang 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 Pertama 16 X Kuadrat Min 8 X Plus 1 Dikalikan Dengan X Plus 3 Ini Mudah Tinggal Kalikan Satu Per 1 Berarti 16 X Pangkat 3 Min 8 X Kuadrat Plus X Kalikan 3 Berarti 3 Kali 16 Itu 48 48 X Kuadrat Dikurangi 24 X Ditambah 3 Tinggal Dijumlahkan Kita Jumlahkan 16 X Pangkat 3 Plus 40 X Kuadrat Kemudian Min 23 X Kemudian Ditambah 3 Yang Ditanyakan Adalah Koefisien X Berarti Yang Nempel Di X Inilah Koefisien Min 23 Kita lanjut Yang Nomor Ketiga Tuliskan Faktor Yang Lain Dari 6 X Kuadrat 6 X Kuadrat Ditambah 25 X Min 9 Nah Dengan Nah Ini Kembali Lagi Ke Pemfaktoran 3 A 6 X Kuadrat Plus 25 X Min 9 Nah Diminta Difaktorkan Disitu Sudah Dikataui 3 X Min 1 Nah Ini 3 X Otomatis Kalau ini Dibagi 3 X Berapa Otomatis Disini 2 X Nah Kita tinggal Tentukan Yang belakangnya Ini Min 9 Belakang Ini Sudah Punya Min 1 Min 9 Dibagi Min 1 Berapa Plus 9 Cocokkan aja Mesti Cocok 3 Kali 27 Eh Sorry 3 Kali 9 Itu 27 Kemudian Min 1 Kali 2 X Itu Sama Min 2 Berarti Sama Saja Min 27 Sorry Plus 27 X Min 2 X Itu kan Hasilnya 25 X Ini 25 X Berarti Dia Cocok Jadi Faktor Yang lain Adalah 2 X Plus 9 Kemudian Yang B X Pangkat 3 Plus X Kuadrat Min 6 X Nah Ini Langkahnya Karena Semuanya Memiliki Unsur X Keluarkan X Terlebih Dahulu Jadi Kalau Saya Keluarkan X Kali X Kuadrat Ditambah X Min 6 Baru Kita Bisa Faktorkan X Kali Ini X Mesti Dalam Bentuk Seperti Ini Kita Tinggal Cari Faktor Dari Min 6 1 Kali 6 2 Kali 3 Lihat Tanda Yang Tengah Yang Tanda Yang Tengah Itu Plus Berarti Yang Gede Itu Plus Plus 3 Yang 2 Itu Min 2 Ini Sudah Mesti Benar Kemudian Yang C Nah Kalau Yang C Ini Kita Bisa Pakai Cara Apa Ini Horner Yang C 3 X Pangkat 3 Plus 5 X Kuadrat Min 11 X Ditambah 3 Ditambah 3 Berapa Ini Kita Bisa Nah Disitu Sudah Diberikan Keterangan Bahwa Dia Itu Bisa Dibagi Dengan X Min 1 X Min 1 Berarti Kita Faktorkan Sorry Kita Bagi Aja Dengan 1 Dengan Metode Horner Ini X Min 1 Berarti Mestinya Adalah X Min 1 Sama Dengan 0 Berarti X Sama Dengan 1 Kita Gunakan Di Sebelah Kiri Ini Kita Tulis Angka 1 3 Ini Saya Turunkan Ini Saya Tulis Ulang Aja Koefisien Ya 3 5 Min 11 3 Saya Turunkan 3 3 1 Tulis Disini 3 Dijumlahkan 8 8 1 Tulis Ini Min 3 Min 3 1 Min 3 0 Nah Berarti Faktor Belakangnya Adalah 3 X Kuadrat Ditambah 8 X Min 3 Nah Seperti Ini Nah Selanjutnya Adalah Kita Bisa Faktorkan Yang Bagian Belakang Ini Bagaimana Caranya Sama Seperti Halnya Tadi X Min 1 Kali 3 X Kalau Depan Sudah Ada 3 X Berarti Belakangnya Tinggal Nulis X Seperti Gini Seperti Ini Kita Tinggal Lihat Faktornya Ini Faktor yang Belakang Itu 3 Berarti 3 Itu Kan Hanya Diperoleh Dari Perkalian 1 Kali 3 Tinggal Lihat Yang Tengah Plus Berarti Yang Besar Ini Nanti Plus Berarti Plus 3 Min 1 Nah Ini Sudah Merupakan Jawaban Atau Dari Faktor Faktornya Seperti Kita Lanjut Nomor 4 Jika PX Sama Dengan 2X Pangkat 3 Min 3 X Kuadrat Ditambah X Ditambah 7 Hitung P2 P0 P Min 2 Nah Ini Mudah Ya Ini Tinggal Memasukkan Nilai 2 Ini Kedalam X Jadi 2 Kali 2 Pangkat 3 Dikurangi 3 Kali 2 Pangkat 2 Ditambah 2 Tambah 7 Begitu Juga 0 Masukkan Aja Seperti Itu Saya rasa Untuk Yang nomor 4 Ini Tidak Terlalu Tidak Terlalu Sukar Untuk Memasukkannya Yang Perlu Diperhatikan Adalah Untuk Nilai C Dan D Yang C Dan D Kalau Yang Nomor 4 Itu Kalau Yang Lainnya Tinggal Memasukkan Aja Saya Rasa Saudara Saudara Sekalian Mampu Mampu Dan Bisa Mestinya Seperti Itu Untuk Yang Saya Berikan Ilustrasi Untuk C Dan D Kenapa Pak Jul Pilih C Dan D Karena Disini Ada Pangkat Ganjil 11 Sama X Pangkat 13 Diingat Ingat Untuk Yang 4 C Terlebih Dahulu Disitu Kan 4 PX PX Sama Dengan X Pangkat 13 Nah Diingat Kalau Untuk Pangkat Ganjil Kalau Nilai P1 Itu Kan Jelas Tetap 1 Tapi Kalau Untuk Pangkat Ganjil Tapi Pangkat Negatif Min 1 Pangkat 13 Itu Nilainya Min 13 Seperti Itu Jadi Kalau Pangkat Ganjil Hasilnya Pasti Min Begitu Juga Yang D Kalau Yang D Juga Sama Disitu Kan P Pangkat X Sama Dengan X Pangkat Oh Malah Ketuker Yang C Itu Mestinya 11 Ini 13 Yang D Saya Pakai 11 Ini Juga Sama P Pangkat 1 Itu Jelas 1 Pangkat 11 Sama Dengan 1 P Pangkat Min 1 Min 1 Pangkat 11 Sama Dengan Min 1 Ini Yang Perlu Diperhatikan Nanti Untuk Mengerjakan Nilai Nilai Yang H Nah Yang H Ini Nanti Perlu Diperhatikan Kalau Genap Itu Mesti Hasilnya 1 Kalau Pangkat Ganjil Itu Hasilnya Pasti Min 1 Seperti Itu Oke Kita Lanjut Ke Nomor Yang Kelima Nomor Kelima PX Sama Dengan X Plus 2 Dan GX Sama Dengan X Plus 1 Nah Kita Diminta Untuk Nah Ini Namanya Fungsi Komposisi Fungsi Komposisi Itu Adalah Fungsi Di Dalam Fungsi Kalau Kita Katakan P Ki 2 Berarti Kita Mengevaluasi Fungsi P Itu Setelah Kita Memperoleh Nilai Ki 2 Seperti Itu Saya Coba Yang A PX Sama Dengan X Plus 2 Kemudian Ki X Sama Dengan X Plus 1 Nah Kita Itu Masing-masing Disini Ada Ki 2 Sama Ki Sorry Ki 2 Sama P 2 Berarti P 2 Sama Dengan 2 Tambah 2 Sama Dengan 4 Ki 2 Sama Dengan 2 Tambah 1 Sama Dengan 3 Nah Pertanyaannya Hitung Adalah P Ki 2 P Ki 2 Berarti Sama Dengan Ki 2 Saya Ganti 3 Saya Pakai Rumus P X Berarti 3 Plus 2 5 Selesai Kemudian Dibalik Ki P P P Sama Dengan Ki P 2 Kita Sudah Peroleh 4 Ya Ki Rumusnya 4 plus 1 X plus 1 Berarti 4 plus 1 Sama Dengan 5 Nah Ternyata Nilai Ki P 2 Dan P Ki 2 Itu Sama Komposisinya Maksudnya Kemudian Yang B F X Sama Dengan X Kuadrat Min 3 Kalau Kita Diminta Disitu Pakainya 0 F X Dan G X 0 Berarti Kalau F 0 Tinggal Kita Masukkan 0 Min 3 Sama Dengan Min 3 Kemudian Untuk G X X Plus 2 Oke Kok Saya Nulis Skill G 0 Berarti 0 Tambah 2 Sama Dengan 2 F G F G 0 Sama Dengan F F F F F F F F F Kwadrat Min 3 G 0 Tadi Kita Sudah Peroleh 2 Berarti 2 Kwadrat Min 3 4 Min 3 Sama Dengan 1 Sekarang Kita Balik G F 0 G F 0 Berarti F 0 Min 3 G Nya Ini X Plus 2 Berarti Min 3 Plus 2 Sama Dengan Min 1 Nah Ternyata Tidak Sama Sama Ini Tidak Sama Seperti Itu Nah Selanjutnya Kita Masuk Ke Yang C Yang C Yang C Disitu Dituliskan F X Sama Dengan 3 X Kwadrat Plus X Maka F 1 Sama Dengan 3 Kali 1 Kwadrat Tambah 1 Sama 3 Tambah 1 4 Kemudian G X Sama Dengan X Kwadrat Min 1 X Kwadrat Min 1 G 1 Sama Dengan 1 Kwadrat Min 1 Sama Dengan 0 Sudah Kita Peroleh Kemudian Kita F G 1 Sama Dengan F G 1 0 Kita Tinggal Masukkan Ini 3 Kali 0 Kwadrat Ditambah 0 Sama Dengan 0 Kita Sudah Peroleh Kemudian G F 1 G F 1 Sama Dengan G Rumusannya Ini F 1 4 Berarti Sama Saja 4 Kwadrat Min 1 Sama 16 Kurangi 1 15 Ya Benar Berarti 0 Dan 15 Ini Juga Tidak Sama Jadi Ternyata Semuanya Tergantung Dari Fungsinya Masing Masing Bukan Tergantung Dari Fungsi Komposisi Tapi Tergantung Dari Fungsinya Masing Masing Kemudian Yang D Kita Bisa Evaluasi Yang D Kita Bisa Evaluasi PX Sama Dengan 4X Pangkat 3 Min X Kita Bisa Evaluasi P2 Sama Dengan 4 Kali 2 Pangkat 3 Min 2 2 Pangkat 3 Itu 8 8 4 32 Kurangi 2 Berarti Ini 30 Kemudian QX QX Sama Dengan X Kwadrat Plus 1 Berarti Q2 Sama Dengan 2 Tinggal Kita Masukkan 2 Kwadrat Ditambah 1 Sama Dengan 5 Nah Kita Evaluasi PQ2 PQ2 Tinggal Dimasukkan Q2 Kita Peroleh 5 Berarti Sama Saja 4 Kali 5 Pangkat 3 Dikurangi 5 Sama Dengan 4 Kali 125 Itu 500 Kulangi 5 Berarti 4 95 Benar Ya 4 95 Sedangkan Yang Satunya Di P2 P2 Kita Punya 30 Jadi 30 Kwadrat Ditambah 1 Sama Dengan 901 Selesai Seperti Itu Kemudian Kalau Untuk Yang Nomor Ke 6 Saya Rasa Tidak Perlu Dibahas Yaitu Tinggal Memasukkan Nilai X Saja Kedalam Fungsi Kedalam Polinomial Ya Jadi Ini kan Ada nilai Nilai X 5 4 1 Nah Ini Semuanya Tinggal Dimasukkan Kedalam Polinomial Jadi 2 Kali 5 Pangkat 2 Dikurangi 11 Kali 5 Ditambah 10 Nah Itu Tinggal Di Dievaluasi Seperti Itu Oke Kita lanjut Ke Yang Nomor Ke 7 Silahkan Dicoba Dulu 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 ya maklum membangunkan anak dulu anak saya belum bangun padahal udah jam berapa ini udah hampir mau jam setengah enam oke kita lanjutkan nomor 7 ya 2x ditambah 1 dikalikan 3x min 7 sama dengan ax kuadrat plus bx min 7 nah ini tinggal kita kalikan saja ya ini tinggal dikalikan saja berarti 6x kuadrat 6x kuadrat min 14x plus 3x min 7 ya sama dengan bla 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 belakangnya sama 6x kuadrat min 11x min 7 sama dengan ax kuadrat plus bx min 7 nah ini kita tinggal samakan a itu sama dengan 6 b sama dengan min 11 c sama dengan min 7 jadi kita sudah ketahui ya a sama dengan 6 b sama dengan min 11 selesai untuk yang a kemudian yang b yang b 3x kuadrat min 10x min 8 sama dengan ax plus 2 dikalikan dengan x min b nah kalau ini kebalikannya yang kita evaluasi adalah yang bagian kanan berarti kita bisa memperoleh ya ax kuadrat min ab abx plus 2x min 2b atau kita bisa samakan 3x kuadrat min 10x min 8 sama dengan ax kuadrat min 10x 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 kuadrat min Ini B sama dengan, nah berarti kan kita bisa menuliskan min 2B sama dengan min 8B sama dengan min 8 bagi min 2 sama dengan 4. Cocokkan ya, 4 kali 3 itu 12. 12 dikurangi 2 itu 10. Nah berarti di sini 10. Apakah di kiri juga 10? Nah ternyata benar, juga 10. Berarti itu juga benar. Kemudian yang C. Kita lanjut ya. Yang C, min 4X. Sebentar, min 4X plus 13 sama dengan A kali 2X min 5 plus B kali 3X min 6. Ini tinggal saya kalikan satu persatu. Berarti 2AX min 5A plus 3BX min 6B. Sama dengan X ditambahkan. Sama dengan X ditambahkan dengan X berarti 2A plus 3B X sama saja. Min berapa? Sama saja min 5A plus 6B. Min 5A plus 6B. Kan seperti ini. Nah sekarang kita sudah memperoleh. Nah sekarang kita sudah memperoleh bahwa koefisien X itu min 4. Berarti kita bisa tulis ya. 2A plus 3A plus 3B itu sama dengan min 4. Satunya ini min. Berarti kita bisa tulis 5A plus 6B sama dengan min 13. Ingat ini positif. Ini ada minnya. Minnya tinggal pindah ke sini. Berarti min 13. Nah sekarang tinggal kita mencari apa ini? Kok mencari? Kok mencari? Mengeliminasi. Mengeliminasi. Nah caranya mudah. Atas kalikan 2. Bawah kalikan 1. Kalikan 2 berarti 4X ditambah 6B sama dengan min 8. Yang bawah tetap 5A ditambah 6B sama dengan min 13. Dikurangi ya. Berarti min A sama dengan 5. A sama dengan min 5. Untuk mensubstitusi B. Kita tinggal masukkan hasil ke salah satu. Persama A-nya. A-nya min 5. Berarti 2A plus 3B sama dengan min 4. Berarti 2 kali min 5 ditambah 3B sama dengan min 4. Berarti sama dengan 3B sama dengan min 4 ditambah 10. 3B sama dengan 6. B sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Nah ini sudah selesai. Kita lanjut ke yang tadi C. Kemudian yang D. Yang D. Nah ini lebih kompleks lagi ya ini. Yang D itu 7X kuadrat. Ini 7X kuadrat min 8X min 10 sama dengan AX plus B kalikan X min 2 plus B plus C kalikan X. Nah ini kompleks ini. Kita bisa tinggal tuliskan saja perkaliannya satu per kaliannya satu per satu. Nah ini kan jadi AX kuadrat min AX kuadrat min 2AX plus BX min 2B plus BX plus CX. Nah ini tinggal kita samakan koefisiennya. Maksudnya dijumlahkan dengan yang koefisien-koefisiennya itu sama. Berarti AX kuadrat itu berdiri sendiri. Kemudian kalau yang X ya ini X ini X ini X ini X ini X ini X berarti min 2A ini BX tambah BX itu kan 2X. X min 2B ya. Kenapa min? Karena dikeluarkan. Kalau min ketemu min kan nanti jadi plus. Plus 2B. Ini BX, BX, 2B, 2B, 2BX. Kemudian min C. Baru X min 2B. Nah ini konstanta. Nah sekarang tinggal kita samakan. Yang pertama. Ini langsung ketemu. Kemudian ini. Juga langsung ketemu. Mestinya ya. Kemudian yang ini. Juga langsung ketemu. Seperti itu. Berarti A sama dengan 7. Kemudian 2B sama dengan 10. Berarti B sama dengan 5. Kan seperti itu. Nah sekarang tinggal disamakan. Ini ada min 8 dengan min. Nah min sama min. Berarti kita bisa tuliskan. 2A min 2B min C sama dengan 8. 2 kali 7. Min 2 kali 5. Min C sama dengan 8. Nah ini 14. Min 10. Min C sama dengan 8. Sini ya. Berarti 14 kurangi 10 itu 4. Dikurangi 8 sama dengan C. C sama dengan min 4. Seperti itu. Jadi sudah ketemu ya. A nya 7. B nya 5. C nya min 4. Oke kita lanjut. Yang nomor yang E. Oke habis ini. 1 HVL. 1 HVS. Full habis ini. Untuk yang E. Yang E. 7 E. Kita bisa tuliskan. 11 X kuadrat. Plus 4 X plus 12. Sama dengan. A kali X kuadrat. plus 4. Plus. BX. Plus C. 2 X plus 1. Nah. Ini sudah. Sudah kita tuliskan ya. Soalnya tinggal kita evaluasi. A X kuadrat. Ditambah 4 A. Ditambah B kali. B kali ini berarti. 2 B X kuadrat. plus B X plus 2 C X plus C. Nah kita kelompokkan. Yang X dengan X. Yang X kuadrat dengan X kuadrat berarti. A plus 2 B X kuadrat. Kemudian X dengan X ya. B plus 2 C X. B plus 2 C X. Kemudian. Plus 4 A plus C. Nah. Seperti ini. Nah kita tinggal tulis masing-masing persamaannya. Koefisien X kuadrat dengan ini. Berarti. A plus 2 B sama dengan 11. Kemudian yang ini. B ditambah 2 C. Atau 2 C ditambah B sama dengan 4. Nah. Sekarang saya mau mengeliminasi apa? Saya mau mengeliminasi B. Saya eliminasi B. Caranya bagaimana? A atas kalikan 1. B nya disamakan. Kalikan 2. Sama dengan A plus 2 B sama dengan 11. Kalikan 2 semua. 4 C plus 2 B sama dengan 8. Tinggal saya kurangkan. A dikurangi 4 C sama dengan 11 kurangi 8 itu 3. Seperti itu. Nah kita sudah memperoleh A sama dengan 4 C. Berarti. Ini kalau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istri saya masa oseng-oseng. Lomboknya sampai. Bau lomboknya sampai sini. Jadi. Kita punya bekal ini. Disamakan dengan ini. 4 A ditambah C sama dengan 12 ya. Berarti. Ini kan ada A. Tinggal. Kita. Eliminasi saja seperti yang tadi. Berarti. 4 A. Tambah C sama dengan 12. Ini. Saya mau membuang C nya. Atau A nya. A nya aja dulu. Kali 4. Kali 1 ya. Berarti. Berarti. 4 A ditambah 6. Ah. Min 16 C sama dengan 12. Plus C sama dengan. Berapa ini. 12. Berarti. saya kurangkan. Saya kurangkan. Ini 0. Min 15 C. C sama dengan 0. Per 15. C sama dengan 0. Maka kalau. Kalau C nya 0. Berarti. A min 4 C sama dengan 3. A min 4 kali 0 sama dengan 3. A sama dengan 3. A nya 3. Kemudian kita tinggal evaluasi. A plus 2 B. C nya ada. A nya ada. Tinggal evaluasi. B nya. A plus 2 B. Sama dengan 11. Berarti. A nya 3. Ditambah. 2 B sama dengan 11. 2 B sama dengan 11. Kurangi 3. 2 B sama dengan 8. B sama dengan 8. Per 2 sama dengan 4. Selesai. Nah. Selanjutnya. Kita bisa. Lanjutkan ke. Nomor. Yang. Apa ini. Yang. Terakhir ya. Yang terakhir ini. Sungguh luar biasa. Panjang ya. 8. Nomor. Eh kok 8 tau. 7 F. 7 F. Nah. A. X min 2. X plus 1. Plus B. X min 1. X plus 3. Plus C. X plus 2. X min 3. Samarkan 9. X plus 17. 17. Nah. Tinggal kita evaluasi. A kali. X kuadrat. X min 2 X. Berarti min X. Plus 1. Plus B. X kuadrat. 3 X min X. Berarti plus 2 X. Min 3. Nah ini saya enggak teliti tau. X kuadrat min 2 ini mestinya. Min 2. Nah. Plus C. Kali X kuadrat. Min 3 X plus 2 X. Berarti min X. Min 6. Sama dengan 9 X plus 17. Nah sekarang tinggal kita jumlahkan masing-masing faktornya saja. Berarti A plus B. Plus C. X kuadrat. Plus. Min A. Saya pakai plus ya. Min A. Min A. Plus. 2 B. Min C. X. Kemudian baru. Plus. Min 2 A. Min 3 B. Min 6 C. Sama dengan 9 X. Plus 17. Nah berarti kita punya berapa persamaan. Nanti ada 3 persamaan ini. 1, 2, 3. Saya kerjakan satu persatu. A plus B plus C. Sama dengan. 0. Kemudian. Min A. Plus. 2 B. Min C. Sama dengan 9. Ya. Min A plus 2 B. Min C. Sama dengan 9. Tinggal kita jumlahkan. Berarti kita punya 3 B. Sama dengan 9. Dan B sama dengan 9 per 3. Sama dengan 3. B nya punya 3. Sedemikian hingga. Kita bisa menghitung yang lainnya. Atau kita bisa menghitung untuk salah satu dari. Misalkan saya ambil yang ini ya. Karena B nya 3. Berarti kan. A plus B plus C. Sama dengan. Berapa tadi? 0 ya. 0 berarti. A plus C. Sama dengan. Karena B nya 3. 3 nya tetap pindah ke kanan. Berarti. Min 3. Sama juga. Misalkan saya ambil yang. Sebelah sini. Jangan ambil yang ini lagi. Tapi ambil yang sebelah sini. Min 2 A. Min 3 B. Min 6 C. Sama dengan 17. Karena B nya sudah ada 3. Berarti min 2 A. Min 6 C. Min 3 kali 3 itu min 9. Sama dengan. Min 9 saya pindah ke sini. Jadi 17 plus 9. Sama dengan. Min 2 A. Min 6 C. Sama dengan. 17 tambah 9. Itu adalah 26. Nah ini baru kita. Substitusi ke sini. Min 2 A. Min 6 C. Sama dengan 26. Sama kan. Atas kalikan 2. Bawah kalikan 1 ya. Saya tulis ulang di bawahnya. Berarti. 2 A. Plus 2 C. Sama dengan. Min 6. Min 2 A. Min 6 C. Sama dengan 26. Tinggal saya jumlahkan ya. Saya jumlahkan ini. Min 4 C. Sama dengan. 20. Min A. Sama plus 2 A. Kan hilang. Berarti. C sama dengan 20. Dibagi min 4. Sama dengan 5. Nah. C nya sudah. Kita peroleh. Oh. Min 5. Sorry. Min 5. Ah. Min 5. Berarti. Kita bisa peroleh. Kalau A plus C. Sama dengan. Min 3. Sedangkan. C nya adalah. Min 5 A. Sama dengan. Min 3. Min C. A sama dengan. Min 3. Min. C nya min 5. Min 5. Berarti. Sama dengan. Min 3. Plus 5. A sama dengan. Min 3. Tambah 5. Sama dengan. 2. Nah. Selesai. Untuk latihannya. Oke. Gitu. Saya rasa cukup. Semoga membantu. Bermanfaat. Dan bisa. Membuat saudara-saudara. Bisa lebih termotivasi. Untuk lebih rajin. Belajar. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati